Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel catatan usang teknisi channel yang membahas tentang tips dan trik mengenai jaringan internet pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tentang cara konfigurasi file over di dua ISP pada mikrotik oke sebelum masuk ke cara konfigurasinya bagi teman-teman yang baru menemukan video ini dan belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel catatan usang teknisi ini untuk file over yang saya akan praktekkan disini adalah file over dengan metode recursive gateway nah maksud dari recursive gateway itu adalah nanti akan ada satu IP yang akan dimonitoring nah ketika IP tersebut akan putus atau tidak berjalan maka secara otomatis gateway dari yang kita targetan itu akan berpindah ke gateway yang satunya seperti yang teman-teman lihat disini ini adalah topologi yang saya akan jalankan pada kesempatan kali ini dimana disini ada koneksi pertama dengan IP 192.168.5.1.24 kemudian di network kedua atau di koneksi kedua itu menggunakan IP 192.168.4.1.24 yang nanti akan masuk langsung ke mikrotik dari ISP atau dari koneksi pertama ini masuk ke ether1 dan dari koneksi kedua atau ISP kedua itu masuk ke ether2 nah untuk IP dari koneksi pertama atau ISP1 itu 192.168.2.2 nah ini saya salah tulis ya saya edit dulu nah begitu pun untuk koneksi yang kedua itu masuk ke mikrotik dengan IP 192.168.4.2.24 nah ini adalah IP yang didistribusikan dari mikrotik ini langsung ke laptop saya contohnya seperti ini anggap aja ini laptop saya IP disini sudah saya config DHCP server agar nanti si PC ini atau si laptop saya ini mendapatkan IP secara secara otomatis dari mikrotik ini nah untuk koneksi langsung ke laptop saya disini saya tidak menggunakan kabel karena mikrotik saya disini itu support WLAN maka untuk koneksi ke laptop saya ini saya menggunakan Wifi router yang saya gunakan di kesempatan kali ini adalah airbase 951G2HND oke kita langsung aja ke cara konfigurasinya seperti yang teman-teman lihat disini untuk ether1 sudah terpasang koneksi pertama dan ether2 pun sudah terpasang nah begitu pun untuk Wifi sudah saya config juga dan laptop saya ini terkoneksi langsung ke Wifi saya ini atau ke mikrotik ini selanjutnya pada bagian IP address untuk koneksi pertama disini saya sudah setup dengan IP tadi seperti yang ada di skenario itu IP nya 192.168.2.2 nah ini IP nya kemudian untuk Wifi nya sendiri IP nya itu 10.7.8.7.8.1.24 nah untuk konfigurasi failover dengan menggunakan recursive gateway oke nah pertama teman-teman harus memasukkan IP dari koneksi kedua tadi itu IP nya itu adalah 192.168.4.2.24 kita edit aja dari sini kita copy kemudian kita inputkan disini kita apply kemudian oke disini saya akan kasih nama dulu koneksi koneksi wak oke yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian IP root nah untuk konfigurasi failover menggunakan Rekrusive Gateway yang pertama itu kita harus memasukkan Gateway dari koneksi kedua untuk cara memasukkannya teman-teman silahkan add kemudian masukkan pada Gateway Gateway dari koneksi kedua nah Gateway yang saya gunakan disini untuk koneksi kedua itu adalah 192.168.4.1 apply kita kasih nama dulu ini pak pick up oke nah disini karena ini koneksi kedua saya akan buat distance nya itu menjadi dua oke nah sebetulnya untuk sampai sini konfigurasi failover sudah selesai cuma ini belum menggunakan metode Recursive Gateway kita coba tes untuk pengetesannya disini saya akan coba disable salah satu koneksi dan akan kita pantau menggunakan terminal new terminal maksudnya nah disini saya akan coba ping ke salah satu domain misalkan facebook.com nah ini adalah konfigurasi failover biasa nah kita coba jalur utamanya akan saya coba disable nah secara otomatis dia akan ketika gateway dari koneksi pertama tidak terdeteksi itu secara otomatis gateway dari koneksi kedua akan up begitu pun sebaliknya oke kita coba nyalain lagi ini ini kalau misalkan sudah up secara otomatis si gateway dari ISP pertama ini akan menjadi hitam kembali begitu pun kalau misalkan gateway dari koneksi kedua putus secara otomatis ini karena kita disini dijadikan 2 maka tidak akan ada perubahan apapun oke selanjutnya disini ini saya akan coba konfigurasi fileover menggunakan recursive gateway nanti lebih detailnya setelah konfigurasi recursive gateway sudah selesai nanti saya akan jelaskan kenapa harus menggunakan recursive gateway untuk konfigurasi pertama disini pada gateway koneksi pertama setelah teman-teman memasukkan gateway silahkan pada bagian cek gateway ini teman-teman pilih ping kemudian apply oke begitu pun pada koneksi atau pada gateway kedua silahkan teman-teman juga pada bagian cek gateway pilih ping nah yang selanjutnya disini saya akan memasukkan salah satu IP yaitu IP Google karena nanti ketika IP maksud saya DNS Google ya DNS nya itu adalah 888 nah intinya itu ketika IP 8.8.8 itu tim out maka secara otomatis atau jalur backup akan dinyalakan konfigurasinya disini saya akan coba tambahkan rule baru kemudian disini pada gateway saya masukkan IP DNS gateway sama disini juga eh kita pilih ping nah pada target scope untuk IP monitoring ini karena ini IP monitoring maka disini saya akan isi target scope nya itu menjadi 30 kemudian apply oke nah disini teman-teman tinggal pilih aja misalkan koneksi pertama ini bandwidth nya lebih besar dan koneksi nya lebih bagus nah jadi IP 88 ini ini akan ditanamkan sesuai dengan eh kondisi yang teman-teman punya pada koneksi teman-teman karena misalkan disini koneksi pertama ini lebih bagus maka IP 88 itu saya akan masukkan pada DST address disini 8.8.8.8 ditik 8.88 apply oke line oke saya akan kasih nama disini IP monitoring oke Sampai sini konfigurasi file over 2.ISP menggunakan metode recursive gateway sudah selesai Jadi intinya adalah ketika IP88 ini terputus pada gateway pertama Maka secara otomatis akan dipindahkan koneksinya ke koneksi kedua atau ke gateway kedua Intinya seperti itu Sampai sini untuk konfigurasi file over menggunakan recursive gateway di 2.ISP pada mikrotik sudah selesai Semoga apa yang saya sampaikan disini bisa mudah teman-teman pahami Jika ada kesalahan dalam penyampaian bisa teman-teman koreksi Cukup tuliskan pada kolom komentar Jika menurut teman-teman video ini cukup bermanfaat silahkan share ke media sosial teman-teman Agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui Sampai jumpa di video berikutnya Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh